Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami tim sobek 135cc Solidarity Brother King jangan lupa di like subscribe channelnya Oke hari ini saya mengundang dari yang dulunya tim menjadi klub yaitu tim Kadal Hareeng menjadi klub apa Om menjadi Kadal Hareeng King klub Oh menjadi Kadal Hareeng King klub eh ya paling sebagian orang udah pada tahulah sama Om Ibnu terus sama Andi Oh ya ya paling perkenalkan lu Om Ibnu siap silahkan Halo guys jangan lupa ya di like sama di subscribe channelnya tim sobek 135cc nggak akan rugi nggak jalan jamin Oh iya perkenalkan lu nama saya Ibnu dari Kadal Hareeng King klub yang tadi Om Jol udah ceritain sebelumnya kita tim Kadal Hareeng sekarang menjadi Kadal Hareeng King klub dan ini rekan saya Andi Kelian dari Regis 022 siap di lanjut Om Jol siap paling segitu perkenalan dari Om Ibnu ya saya akan menanyakanlah sesuatu motivasi dan saran juga bisa termasuk kita ini sharing awal mulanya pertama terjadi tim gimana itu Om Ibnu jadi mungkin pada awal mula karena kita tidak ada perniatan untuk membuat yang namanya itu klub tidak ada awalnya kita membuat tim hanya karena kita awalnya berkumpul itu empat orang dengan satu hobi yang sama yaitu menggunakan Rx series Om kayak gitu pada awalnya tidak ada registrasi tidak ada yang namanya ketua kepengurusan tidak ada jadi lebih bebas lagi bahasa kita ya belum juga terbentuk yang namanya Kadal Hareeng nah jadi pada awalnya saya dengan 002 sekarang 002 Neptune sepan mungkin beserta 03 dan 04 membuat nama tim Kadal belum ada Hareeng nya gitu ya tim kadal aja banyak yang bertanya kenapa namanya tim kadal kadal itu punya arti bisa jelasin ya gitu apa itu artinya tuh artinya tuh kingers anti-berandalan mungkin banyak yang bertanya Hareeng hari entah itu harian itu kan kalau bahasa Sunda nak muncet orang mah gering lah ya ya yakin kata kit Nah kata orang Jawa tegreges-greges kita lah meriang bahkan itu Hareeng tuh kalau di Bandung kan panas diri panas dingin ya Om ya seperti itu Nah kenapa kok disematkan nama Hareeng gitu padahal kita sehat-sehat semua enggak ada yang hareeng karena paling awalnya kita nah contohnya ini motonya Om Jul nih batomernya di atas ini seolah-olah itu di atas tuh kayak digidat kayak yang di kompres kepalanya kayak gitu kita tuh menganut style tuh ke Biangkerok style kepunyaannya Yamaha Ranking Club Cimahi RCC ya RCC atau bisa disingkat RCC hanya inspirasi lah ke situ dan kebetulan kita yang pertama berdiri itu pertama mendirikan itu empat orang tidak ada niat serius untuk membuat kita kita hanya mengenalkan nama tim kita biar orang mudah mengenal kita lah gitu maksudnya Om nah ditambahlah Hareeng karena ada yang klaim sebelumnya kesamaan nama sebenernya tidak mempermasalahkan yang klaim juga pada awalnya cuman kita lebih baik ditambah lagi namanya biar ada perbedaan gitu seperti itu awalnya Om pertama kumpul itu dimana Om pertama kumpul kalau kita awalnya sebelum di Dago ini sebelum di Pemdago kita pertama sering kumpul-kumpul di Cimbulit belum sering kumpul-kumpul di Pemdago itu iya sebelum Pemdago masih kosong waktu itu belum ada yang ngisi lah tempat kita awal-awal kumpul pertama di Cimbulit hanya dua tiga motor dan bertambah nggak banyak dan kebetulan ada yang mengundang mengajak ayo kita di SPBU Dago aja nongkrongnya kopdarnya gitu ini denger-dengar saya sendiri ya dulu itu kan Om Ibnu itu bagian dari Rencem series Rencem Rx series ya dulu bagiannya lah emang itu bagiannya bisa terpisah itu karena apa atau gimana gitu jadi begini ya ibaratnya Om dulu saya berdiri bareng-bareng dengan Rencem Rx series Bandung yang bisa dikenal Rencem sekarang dulu ketika kita berdiri masih dengan nama tim tim Rencem jadi tidak ada permasalahan tidak ada konflik atau problem di internal cuman saya merasa kita tidak bisa berdiri bersama di payung yang sama tapi silaturahmi tetap kita jaga gitu jadi kita tidak bisa bareng-bareng lah ibaratkan kita bareng-bareng bisa cuman saya tidak ingin berdiri dalam satu payung yang sama seperti itu maksudnya Om karena sebelumnya sudah punya ancang-ancang berdiri tidak dengan nama itu dengan tadi saya sebutkan itu Oh adal seperti itu awalnya disamping itu saya tidak mengajak beberapa orang yang dulunya di tim Rencem yang dari Rencem itu ya saya gabung saya tidak ada seperti itu cuman ketika saya mencetuskan nama saya untuk memisahkan diri banyak yang ikutlah ke saya ternyata banyak yang respect walaupun tidak banyak waktu itu total 4 orang lah mungkin ya 4 orang kalau 002 itu Neptune emang dari dulu dari Rencem atau ketemu pas udah keluar dari Rencem Oh udah gabung dia sempat gabung sempat gabung juga di ya Neptune Bias ada Mangari satu lagi hari itu dulu di Rencem kita gabung pertama awalnya cuman ketika saya tidak ada kalau merekrut ayo ikut saya tidak ada sepertimana itu kemauan dia sih ya kalau beliau sendiri tidak adalah setelah masuk apalagi seperti itu kan saya mencetuskan memisahkan diri saat itu saudara Neptune Bias Ari dia ikutlah saya ikuti pun katanya Yaudah ayo saya masuk dia juga termasuk beliau juga seperti itu ketika gabung berpisah kita munculkanlah nama itu kadal pada awalnya eh kasih tim katanya kenapa kasih tim nama klub kadal kan lucu cina aneh nih kalau tim kadal agak bening lucu Oke lah dibuatlah nama tim kadal dengan logo seadanya dulu karena tempo waktu yang sangat singkat lah mendadak gitu kita buat nama tim kadal berjalannya waktu beberapa bulan ada yang klaim sebenarnya bukan klaim lah ada yang berbicara lah kok sama namanya katanya kayak gitu tim kadal lebih dulu dari kita saya lihat Oh iya ternyata udah ada adanya sudah lebih lama dari kita gitu awalnya kan saya berpikir gimana lah ini biar nama kadal tetep ada tapi tidak sama dengan yang sebelumnya udah ada gitu di tambah itu hari yang tadi yang kata orang Jawa gereges-gereges secek orang Sundama muriang cek nah panas tiris bener Om seperti itu sampai saat ini member ada berapa total member sekarang 34 yang udah asli member sekarang prospek ada calon anggota ada tiga orang lagi jadi yang member-member yang udah masuk tuh 34 itu member resminya tiga orang masih prospek bahkan yang mau masuk sekarang ada tiga orang selalu 37 semua gila total 37 lah prospek lagi kita pantau biasa ingin tahu sehariannya seperti apa gitu kan mau gabung tujuannya saya soalnya kaget itu soalnya kan dengar itu dulunya tim ya menjadi klub ya pasti saya juga pengen kepo lah ya Om diminum Oh ya silahkan diminum itu yang putihnya biar siap siap bentar lagi lagi loh jadi ya buat motivasi juga saya juga kan tim sobek lah ya cuman ya pengen tahulah kepo gimana perjalanannya awal-mulanya prosesnya seperti itu ya pastilah ada cacimakian iya jelas kan benar seperti itu makanya siap pengen tahu seberapa bangganya gitu ya membuat tim menjadi klub ya betapa sulit adalah sebelum perjuangan menghadapi proses demi prosesnya seperti itulah ya bahkan sampai ada peribahasa jangan sampai cacian kamu jadikan pukulan tapi jadikan pecutan kuda dipukul nggak mau lari iya pecut tapi lari gitu maksudnya pada awalnya siap sampai berpikir seperti itu banyaklah bukan satu dua orang yang nyinyir di belakang nyinyir di sosmed yang ada yang ada yang pro ada yang kontra itu lah seperti itu ada pro kontra kadang yang di depan baik belakang ada yang seperti itu ada yang diam-diam aja tapi dia support ada gitu banyaklah seperti itu Om mungkin pada awalnya kenapa sih banyak yang bertanya sangat-sangat banyaklah termasuk Om Jula mungkin bertanya mengapa jadi yang asalnya tim kok menjadi klub gitu kan mengapa di samping itu banyak yang bertanya kenapa pada awalnya kita berdiri sebagai tim karena anggota kita dulu sedikit tidak ada peran niatan sedikitpun untuk buat klub pada awalnya om nggak ada niatan sedikitpun siring berjalannya waktu banyak yang gabung sebenarnya NU saya pengen gabung lah sama tim karalareng ya boleh masa kita tolak karena kita sekadar tim ya udah ayo aja kebetulan saya udah tahu backgroundnya ibaratnya terkecuali kita yang belum tahu orangnya walaupun dia mau gabung udah kenal sama dia ya ibaratkan yang belum kenal ibaratkan pengen gabung ya boleh ayo gabung dulu aja tapi sambil kita pantau ketika berdiri nya tim karalareng itu Om belum ada peraturan yang ribet-ribet segala berupa uang kasnya adalah belum itulah belum ada RT lah ya belum formal yang namanya tim kita gimana kayaknya masih tim jadi belum ada 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 RT sama uang kas kayak gitu ya jadi kita belum mempunyai legalitas nah itu Om ibaratkan waktu pertama kita berdiri sebagai tim ketika berdiri sebagai tim anggota tak terasa nambah 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 saya baca di kemus besar bahasa Indonesia di KBBI itu ya lihat definisinya tim itu tidak lebih dari 11 orang katanya Om disitu dan tim tidak memiliki tidak tidak mungkin memiliki legalitas yang kita sebut itu area RT tidak seperti itu tidak terpacu dengan itu ya setelah setelah lagi datangnya anggota baru di tim karalareng saya jalani-jalani udah lumayanlah berjalan mungkin sekian tahun banyak yang mencetuskan kenapa garubah aja karalareng jadi klub katanya seperti itu saya tampung ngomongan itu berbulan-bulan sampai saya berunding sama kan dari klub mungkin ya masukkan dari internal dari eksternal banyak seperti itu mengajak gitu ya seperti itu dari pihak luar eksternal merangkul kalau udah ayo Cina kamu gabung aja sama saya bareng dipayung yang sama katanya tapi aku harus dulu nama timnya katanya seperti itu saya disitu siap hanya siap berucap siap itu bukan siap saat itu juga siap dibalik itu apakah siap anggota saya di belakang kalau ibaratkan ini tim karalareng berubah menjadi klub ya apakah support atau tidak kan tidak mungkin saya ibaratkan ya udah siap saya rubah tim jadi klub yang asalnya kita anggota 20 orang karena saya rubah jadi klub kita tinggal tiga orang kan nggak mungkin om kalau seperti itu ya otomatis kita acukan dulu pada kekompakan semua anggota jadi harus setuju semuanya dulu setuju semuanya dulu barulah kita melangkah ke tahap selanjutnya ke level selanjutnya kayak gitu om contohnya kita berupa jadi klub tuh banyak dorongan lah dari internal dari eksternal kalau eksternal udah jelas banyak lah yang ngoment lah kalau amanya bisa ukur tim nah ibaratkan Cekurang Sunama kalau ukur tim diremehkan om lah kita Cekurang Sunama pada bahasa nanya Aritim ada emang dipandang sebelum mata kebanyakan gitu tak tidak sukanya tadi sampai kata ISM ah peduli amat penting orang positif dan nggak akan gue bantu benar Om Jual etak pada awalnya kita berdiri sebagai tim ketika berjalannya maju nambah-nambah anggota banyaklah munculan anggota-anggota baru yang punya berpikiran maju ke depan gitu lah ingin memajukan nama kadalareng seperti itu ingin meresmikan ingin mempunyai legalitas seperti apa banyak yang seperti itu saya tampung-tampung masukan udah banyak sampai bosen lah nampung omongan-omongan masukan-masukan dari internal ditambah eksternal udah pusing saya disitu saya kumpulkan semuanya anggota waktu itu tercatat anggota belum sampai 30 sekitar 27 26 26 semua anggota baru sampai 26 26 itu semua yang belum dirubah menjadi klub ya belum itu tim saya kumpulkan saya bahas semua saya obrolkan saya ambil suara setuju atau tidak ibaratkan berubah jadi klub banyak yang bertanya kenapa Nuk Cina ingin merubah tim jadi klub mengapa banyak yang bertanya ada yang bertanya seperti itu ada yang bertanya udah lebih baik saya di tim aja daripada jadi klub ada yang ada yang support udah lebih baik jadi klub daripada kita tetap di tim terus katanya saya terima masukkan disitu saya jelaskan saya beberkan kenapa gitu kan dari tim kita berubah jadi klub emang tidak mudah Om sebenarnya kalau namanya ngedit logo merubah tim jadi klub itu mudah gampang tapi di sisi lain kita membahas sama legalitas merubah tim menjadi klub itu sulit lah nggak mudah terus pada awalnya kita ambil suara siapa yang setuju siapa yang tidak sampai ada yang berucap bercelote Nuh yang mau keluar ya gitu Nuh mencukurang sunah bahasa nanti ya Nuh Cina lamun kadal jadi klub orang mau lanjutin orang mau keluar disamping ternyata Ibnu tampung ngomongannya dia dalam ubes dalam syawar besar itu diobrolkan ternyata support yang lain bilangnya Nuh jangan takut kehilangan satu orang demi yang lainnya ibaratkan seperti itu oh iya sih jadi biarkan kehilangan satu yang penting tumbuh seribu ya yang penting seperti itu Om kita maju bersama-sama tujuannya ucapkan dari situ Ibnu disitu juga masih bingung apa sih emang tujuan tim ini berubah jadi klub itu apa belum teringat belum terpikir disitu apa sih positifnya kalau kita berubah dari yang asalnya tim menjadi klub banyak-banyak yang masukkan contohnya dari sekarang yang menjabat sebagai wakil ketua dari saudara Sansan menjabatnya mungkin mempunyai progresif mempunyai keinginan ingin memajukan ke orang lain Alhamdulillah kita lihat sisi positifnya berucap dia seperti itu kalau kita tetap stay di tim orang memandang sebelah mata mungkin Oh iya itu masuklah banyak ya seperti Om Julah pasti nomor dua legalitas kita tidak punya ibaratkan dari naungan-naungan wadah-wadah kita nggak bisa berbaur nggak bisa bergabung kita bisa kenal tapi kita nggak bisa bergabung disitu Ibnu menjawab juga nggak masalah soal wadah kayak gitu kita independen kita berdiri sendiri nggak apa-apa tapi tetap Nuh katanya disamping itu kita hanya tim katanya gitu seperti itu ucapannya Om Jo awalnya dari situ saya putuskan ibaratkan saya ambil suara saya mengeluarkan suara sekarang mulai saat ini ibaratkan saya rubah tim Kadal Haring menjadi Kadal Haring King Club yang mau maju bersama ngacungkan tangan kata saya disitu yang tidak mau silahkan mundur saya gitu disitu saya ucapkan seperti itu dan ternyata di sisi lain ada yang yang tadi saya ucapkan berucap apabila Kadal menjadi klub saya mau keluar ternyata beliau yang bercap seperti juga ikut maju dengan saya Alhamdulillah nya gitulah tidak ada perpecahan hanya ucapan doang jalan mungkin disitu dia karena mungkin ya ya mungkin mungkin dia berpikir dua kali lah ya karena yang dulunya sudah nyaman ya seperti itulah awalnya ini udah nyaman barang-barang nggak mungkin kita akan serah perubahan nama haing keluar jalan nggak mungkin lebih bahasa lo bilang tuh kudu ya harus hapiring kebarangan kita harus kita seperti itulah Pada awalnya berjalannya waktu ambil suara ternyata Alhamdulillah disitu enggak ada yang mundur enggak ada yang apa tidak ada perpecahan lah disitu kita maju barang-barang jadi semua masuk ke masuk dari situ berubah jadi klub pada keputusan itu pembuatan bulan Agustus tanggal lupa tanggalnya kurang tepat berarti beberapa bulan ke belakang itu perubahan antara tim perubahan mulai dari segi logo terus dibuatnya ada ART seperti itulah itu di mubes yang pertama karena waktu itu kalau tidak salah waktu sudah mepet udah sampai jam 12 malam karena mungkin semua anggota punya kesibukan yang besoknya kerja pagi ada yang istrinya nunggu di rumah saya tutup mubes singkat seperti itu fix keputusan kadal berubah menjadi klub nah saat itu saya rencanakan lagi saya jadwalkan lagi schedule kan lagi berkumpul dengan semua anggota pada bulan berikutnya di bulan September nemulah kita tanggal yang pas tanggal yang tepat kita gabung lagi semua mubes berkumpul diam disitu kita membahas soal kestrukturan kepengurusan organi 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 kita buat disitu sampai membuatnya ada ART disitu kita bahas kita cetak semua disitu sekalian Alhamdulillah lah kita berjalan sampai sekarang kita bisa masuk ke naungan A naungan B gabung bisa bareng-bareng lah Alhamdulillah bisa gabung di samping itu kita dirangkul diterima dengan baik itu kan walaupun dengan banyak yang bertanya nana onan sih sih nanya aku udah dijadikan klub sih kadal teh nggak usah tim-atim ada yang bercoletnya seperti itulah saya anggap angin lalu aja nggak masalah yang kayak gitu malah ocehan receh lah iya receh ibaratkan di samping itu seperti itulah makhluk ceritanya di minum dulu ya minum dulu biar agak sedikit enjoy yuk yuk lanjut lanjut harapan kedepannya emang buat kadal hari gimana harapan kedepan harapan dan tujuannya buat klub harapan mungkin dan tujuannya saya ingin memajukan ibaratkan saya tuh ingin memajukan nama kadal hari dengan sisi positif walaupun motor kita gandeng di jalan ya Om gitu beberapa kan tapi saya ingin tetap dipandang positif saya ingin mengharumkan nama Kingers di kota Bandung lah pada intinya seperti itu jangan sampai ada celotehan negatif Om Jul juga tahu sendiri mungkin Kingers Bandung banyak yang dinilai negatif lah di luar-luar kota Bandung saya ingin merubah citra tujuan di amatnya beranalan terus Iya seperti itulah saya ingin merubah citra tujuan positif tujuan awal jangan sampai omongan orang rumah kaya reking mah pada goblok semua enggak pengen sampai ucapan itu terdengar lagi nah di jalan sangat anak-anak tahu nggak mau ngara-naking cina mahena ngaraja di jalan tak tidak mau lah ada sampai ada ucapan seperti itu lagi lah gitu anser ogen yang man nganu yuk anu nyabut ada gingung motor jamret tanggapan ya gitu lah tanggapan man kumar tanggapan itu ya mungkin dibilang sakit hati mungkin sakit hati kita ya ya pastilah bukan jamret otomatis hanya mungkin yang itu saat itu jamret menggunakan oknum lah yang menggunakan reking jamret itu termasuk suatu pukulan lah buat kita-kita ya Om Jul ya dibilang pakai reking jamret kabeh berandalan cina sampai bilang goblok bajingan banyaklah yang menilai buruk-buruk kata-kata ngapan pukulan lah dulu kan reking nya bisa dibilang motor jamret lah motor begal begal ayat itu yaitu hanya beberapa oknum itulah itu yang mencoreng sebenarnya yang merusak semua citra padahal hanya oknum tapi yang jelek kita semua Om Jul nah di sisi baiknya saya ingin merubah gitulah citra yang namanya motor reking reking itu bukan jamret reking itu bukan begal malahan sekarang reking yang banyak di begal ya iya malah sekarang reking banyak dicuri Om Jul tau kasus-kasus kemarin-kemarin kan walaupun sudah bukti sudah banyak reking banyak di begal reking banyak dipaling tapi tetep reking motor jamret katanya tetep seperti itu ya citra kita nah maka dari itu tujuan kita kedepannya ingin merubah citra reking positif di mata masyarakat bukan negatif nah ini ngomong-ngomong perbandingan dunia reking dulu jaman sekarang gimana nih kalau dilihat saya sendiri gitulah ya sekarang itu banyak Queen guys itu Queen lah pokoknya terlalu banyak sekarang kalau diperhitungkan terlalu banyak asli beda banget dari generasi awal saya menggunakan reking sampai sekarang dulu saya single fighter lah dari jaman single fighter baru mengenal dunia reking berbeda berbeda lah pokoknya pokoknya itu malahan cewek sendiri yang bilang ah ream tehing ream tehing naik eneknya ya banyak itu bukan hanya terdengar dalam status Facebook status Instagram bukan tapi terdengar dengan telinga sendiri tapi kenapa gitu sekarang banyak Queen Queen lah yang ingin banyak sosial iya iya tujuannya itu pada saya nggak tahu gitu ya ya cuman saya lihat sendiri kan waktu acara-acara dulu enggak ada yang namanya di TKP berantem enggak lah ya enggak ada gara-gara Queen gara-gara Queen paribasana pelangkakan bikin merusak bersaudaraan setelah ya seperti itu ibarat maka saya agak sedikit prihatin gitu lihat kondisi dunia reking sekarang prihatin ibaratkan walaupun kita tetap menikmati tapi ada prihatiin yang disambilnya tetap menunjuk mungkin ya perbedaannya seperti dulu-dulu itu pertama sebelum terlalu meriahnya di sosial media reking kita ingin cari dulur itu benar-benar mencari bukan seperti apa ya ketemu dapat kontak tapi bukan kita tujuan nyari dulur sampai jauh-jauh contohnya kita ke Tasik ke Garo kita sebut jauh lah ya kita ingin ketemu dulur ada acara di sana pergi datang ke sana ketemu sama dulur nyata disitu baru dapat kontak ibaratkan seperti itu terasa terasa banget lah perbedaannya dulu dulur-duluran itu benar-benar terasa jauh dari yang namanya Queen karena saya mendengar sendiri anjing terhara yang tinggal diboncing ke reking kata Queen yang dulu gandeng ngebual cina bau oh nyata-nana udah saya pakai reking nyari dulur bukan untuk nyari cewek saya jauh seperti itu seperti itu tak seiring berjalannya waktu berjalan sampai terasa sekarang lah Queen makin banyak makin banyak oh ini yang dulu ngeledek gitu yang ngeledek cina ajis pake reking yang ngebualnya gandeng Oh gini sama daik diboncing ke reking dia jawabnya nggak tahu kenapa jauh-jauh aku suka me reking ah udah bukan itu tujuannya udah jelas itu menyimpang jawabannya yang jelas dia ingin pasti eksistensi yang dia kejar nah guys buat Queen jangan jangan sampai ada omongan kayak gitu lah jangan memandang motor reking itu begal atau gimana negatif dulu kalian semua bilang nggak mau lah naik rekingnya bau ngebual gandeng hari ayuna reking ngekerpira uh kerame kerame hayang di bonceng ngereking teh jeng omatnya ulah babarian lah gitu ngerajetkan persahabatan lah seperti itu lah jadi didinya ayuna misalkan jeng orang isuknya jeng si ibn kan ayuh nubak per mah beda deh jadi cari tanah bisa duk-duk nge-duk 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 diketak ene wmoen misaher cefaka nge-duk 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 ngejelaskan in ibarat Ngejual barang bekasند Podcast nge-duk 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 ngejual barang bekas di dalam klub ruksak karena palangkakan tanah kita segitu buangan lah itu mengasih masukkan masukkan lah jangan sampai jangan tetap selid lah Oh jadi harus ratlah persaudaraannya selid kita harus menganut peribahasa orang Sunda atau silih asuf silih asa silih asaan dalam arti kata silih silih asaan ini kita saya punya makanan contohnya tiap hari saya makannya pre chicken teruslah ayam goreng ini Om Juhl makannya tahu terus setiap hari contohnya kita harus silih asaan kan Om Juhl kasihan makan tahu terus saya makan kok ayam terus kita silih asaan Om Juhl hari ini Om Juhl makan ayam saya makan tahu itu contohnya dalam arti kata silih asaan di sisi positif sisi negatifnya ya adalah mungkin Om Om Juhl pada tahulah kayak gimana yang namanya silih asa silih asuh silih asaan nah Om kan sekarang itu ada naungan ya ya seperti YRKI kalau masalah ada YRKI IR2P RI RI dan apa KBRI satu lagi Oh KBKBRI itu baru kan ya baru-baru ya Bu yang yang dulunya YRKI juga bukan ya pecah lah sama-sama mungkin seperti itu saya kurang paham nah Om Ibnu itu masuk ke sana ke salah satu naungan itu ya eh jadi begini karena kemarin itu ketika perubahan jadi klub kan karena yang tadi saya bilang anggota ada yang mendorong berbicara lebih baik kita berubah jadi klub biar kita bisa masuk ke naungan-naungan yang ada contohnya naungan di internal dalam kota Bandung contohnya RBB Raja dari Bandung Bersatu biar bisa gabung ke situ kan tanya naungan yang lebih luas RI saya masuk di kadal itu masuk RI Ranking Indonesia kenapa mungkin banyak yang bertanya saya masuk RI adalah mungkin Om Om juga tahu sendiri mengapa alasannya karena itu alasan internal hebatkan dapur kita makanya kenapa kita lebih memilih ke RI timbang ke YRKI atau ke KBRI contohnya seperti itulah sekarang kadal tercatat intinya itu mah kemauan klub pribadi ya kita yang menilai kita yang mau masuk kemana lah itu seperti itu Om memiliki penilaian pribadi lah di dalam klub itu Alhamdulillah kita kemarin tergabung resmi dengan RI mungkin RI Ranking Indonesia tergabung resminya pada bulan Desember ya bulan ini awal selama bulan kemarin dan tergabungnya dengan alam masalah itu Bangbelo ya Bangbelo yang memegang region Jabar satu Bangbelo ketumnya di Jabal Raja Banga limited lah itu yang megang itu region Jabar satu Alhamdulillah bergabung juga dengan RBB Raja Bandung Bersatu pada bulan ini juga sama persis kemarin-kemarin belum lama lah kita gabung kesana ya baru-baru lama seperti itu Om Oke lanjut berarti kalau RBB mah ke Asep Bancet ya dengan paketunya RCC sekaligus paketumnya RBB beliau kalau misalkan itu persyaratannya apa gitu masuk ke RI RBB yang pertama kalau kita bergabung dengan naungan di internal di kota kita di kota Bandung yang bernama RBB persyaratan pertama harus adanya ADRT terus RBB tidak menerima tim karena tadi yang saya bilang tim itu tidak bisa memiliki legalitas Om otomatis nggak punya ADRT nah jadi kita tidak mau ke pengurusan lah seperti itu Om kemarin kan Om Jul gabungnya ke RBB itu persyaratan pertama harus ada ADRT legalitas kita nomor 2 kita mengisi formulir dan mendapat rekomendasi dari klub terdekat kita Kopdar berhubung kita Kopdar di Dago di Bandung Utara kita minta rekomendasi kedua klub yang udah tua yang udah lebih lama di Dago contohnya satu KRD minta rekomendasi kita suratnya udah dikasih sama paketum Masih Bancet kita isi kita hanya butuhkan tanda tangan dari ketumnya KRD dan ketumnya ikob satu lagi oh iya tanda tangan selesai kita menghadap ke sekretariat IRCC officialnya di Jalan Cianjuang di Cimahi datang kesana menghadap kita menyerahkan fotokopi ADRT terus tes surat rekomendasi formulir data klub kita beserta uang registrasi 350.000 itu buat bayar uang kas bulan pertama kita daftar berarti uang kas itu perbulan perbulan 50.000 perbulannya itu uang pendaftaran pertama itu udah termasuk uang kas bulan pertama seperti itu terus bergabungnya ke RI Alhamdulillah gila saya menelah yang yang lain-lain saya berminat masuk RI dan ternyata di RI tidak ribet tidak ruwet gitulah ingin bergabung kesana yang harus dipersiapkan kalau apabila rekan-rekan mungkin saudara-saudara yang nonton ibaratkan mau bergabung dengan RI Racking Indonesia khususnya yang di Bandung atau yang di luar Bandung cukup sediakan satu ada ART banner satu bukan satu nggak sampai satu meter banner apa itu banner klub kita banner logo-logo klub kita ukuran tuh 80 cm kalau nggak salah di kali kali 60 kalau nggak salah ukurannya dua biji stiker cutting dua seperti itu om buat registrasi pertama ya pertama ya kita setorkan itu ke pengurus region kita dimana bertempat ya contohnya kita di Bandung region Jabar satu kita setorkan itu ke Bangbelo melo ya katanya di Jabal saya kasihkannya ke beliau dari beliau menelaah beliau mendata ke semua pengurus region Jabar satu barulah dia beliau umumkan ya kadal resmi masuk ke RI contohnya Oke dari situ mungkin mulai dari grup sosial media grup WhatsApp kita masuk 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 di IR2P kita gabung juga sama kita gabung IR2P dikarenakan kita awalnya masuk ke RI Bangbelo kebetulan pengurus dari IR2P saya udah sekalian aja lah kita masuk ke IR2P jadi Bangbelo itu mengurus dua RI region Jabar satu berikut IR2P beliau itu seperti itu om karena sekalian oh yaudahlah gabung ngomong aja ke IR2P sekalian ya udah terima Alhamdulillah gitu bisa masuk juga bisa berbaur gitu seperti itu om jadi menurut saat itu guysnya orang tanya jawab najen Om Ibnu di tim Kadal Hareeng eh lain tim Kadal Hareeng King Club? Kadal Hareeng King Club ayo nama ya ayo nama suganwe kharibna lebih kompak ya solidei sugan bisa ngayakan eniknya lah ditunggu lah amin lah amin ditunggu pasti enik nah tong disesalkan pedah orang tim gitu ya tidak ada orang-orang yang sama kita tetap Ibnu kita bertuju ngiblat kepada duduluran itu tidak memandang warna bener tidak memandang siapun mau beliau tim single factor orang dulur tetap itu udah inti nama dia tayang nah lain tim lain klub nah dululuran nyatanya orang nyata duduluran oh kata cek paribasa cina ada orang maksudnya tim cina orang malah mungkin bisa wawuh paribasa kita orang sesama sesama hidup di jalan orang pakai reking sarwa orang sahobi orang dulur kbedinya tidak ada membeda-bedakan bahwa si anu klub nah agak sekolot hanya si matim kermatim anyar deh ulah ayah kata paribasa orang-orang hobi sarwa hirup di jalan pakai reking berbarengan orang dulur kbedinya tidak ada batasan tidak ada space lah tidak ada jarak dijungjungnya itu klub dan timnya tapi persaudaraan tadi ada duduluran ada dikurang dijungjung tinggi nuna minah tahu itu atau tahu lah siap keturunan di dinyalai ditetari cengangas cengengnya seng arti itu asli hayang tahu lagi nomor lah ketahui mah gampang saya belowok sambil ya ya paribasnya kita tahu orang mereka kurang tim mereka kurang klub mereka kurang komunitas tetap namina jalan jalan minum pro jalan minum kontra pasti ayah pasti ayah jalan minum pasti ayah jalan minum kamu jalan minum adukin pasti ayah tahu pasti ayah wanya kamu mau ngadukin ditukang banyak kita sama asli tinggal orang lain berpikir orang berteguh pada mindset orang apa orang nuturkan mindset batur kan banyak orang hirup sorangan jadi jelma gitu nya banyak orang nuturkan mindset si ianya maka kan atau orang menggunakan prinsip sorangan ya udah jalani sendiri orang nuturkan ke orang jadi robot si iya ngomong orang ke orang mematahkan oh turutkan ulang rugi gitu om jol kan ibaratkan awan gitu matunya jadi jel kenali seseorang oleh dirimu sendiri ya jangan dari cerita orang lain nah awan lah udah sampai sama ulah 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 ngep itu pipa seharian harus ngep itu pipa seharian mah nah juga om jol contohnya habisan wawah tapi disini ngadangnya om jol tekiak kia 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 atupang gitu ya orangnya sama yang wawah ya om jol telah bunuh gitu peripausnya berpikir nama mindset menilai orangnya dari omongan orang lain gitu tapi kan si iya contohnya nggak gogering ngomong ulah sujuul maka deh cina kia 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 jala mana cina tapi kalo ibnuna positif menilainya dari orangnya langsung ibnuna mungkin panggil teh wah ini ngomong kia untuk itu tapi ibnuna main dekat ngopi sering silaturahmi kan ibnuna bisa menilai sendiri ini sesuaikan dengan omongannya si ini nah gitu kan ibaratkan berbeda jauh berkebalikan fakta dengan omongannya si ini lah berarti yang tanda tanya bukan om jol tapi malah beliau contohnya ibaratkan ini ibaratkan seperti itu ingetlah dons apa jangan menilai orang dari bungkusnya dari jilidnya kita dekati kenali baru tahu lah paling segitu berkenalan kita sama tim eh tim lagi tim lagi sama KHKHC Kadal Hareng King Club jangan lupa di like dan di subscribe channelnya tim sobek berikut channelnya Ibnu Ngoprek kalau nggak salah dia juga punya channel dia juga Ibnu Ngoprek saudara-saudara yang mau ngoprek-ngoprek kebingungan bisa dibuka channelnya Ibnu Ngoprek saya juga lihat channel dia waktu bikin kabel bodi Alhamdulillah berarti ya kita saling tonton saling subscribe lah Hai dirinya apakah Ibnu Ngoprek? ada Sok sebutkan Ibnu Ngoprek Acil Atrosius Acil Ngoprek Acil Ngoprek Acil coba diajak satu persatu A A C C I L A T R O C I U U U S Pake underscore ga? I copy Oh di jika Oh di jika langsung Acil Atrosius Om Ibnu naon Ikena Om Ibnu Instagram Ibnu Ibnu PRB I B N U P R B Nah PRB itu karena saya hanya senami klubnya pun Ibnu PRB itu namanya update Ibnu Prabowo disingkat jantan kita Ibnu PRB pak Ya kami berdua mah tim sobek aja pantengin guys Oke guys jangan lupa Salam dari kami, culikanmu bekas teman tidurku Gaspol Salam dari saya Jangan ruksak Pedah palangkakan Udah cukup Udah cukup? Oke Oke guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam